Halo teman-teman semua. Nih main hau. Nih hau. Siap untuk belajar bersama Bita? Iya. Belajar bahasa mandarin. Bersama Bita. Yeay. Bita Nih hau. Waduh. Duh, duh, duh. Kita ke pantai yuk. Bita sudah bawa main nih. Nanti kita buat istana pasir. Yeay. Bitan. Bitan ini semangat sekali nih ya. Betul ya. Dodo masih ngerjain tugas. Ayo sekarang aja. Nanti ke burung malam. Baru jam segini. Ini, ini. Tunggu ya. Kenapa Bitan tiba-tiba pengen banget. Mau banget pergi ke pantai. Kenapa coba? Bitan tadi lagi nonton film. Tentang petualangan di gurun pasir. Terus? Bitan jadi terinspirasi. Pengen main pasir. Hahaha. Nah. Bitan tau gak nama gurun pasir terbesar di dunia? Namanya gurun apa? Tau dong. Waduh. Coba apa? Gurun Sandra. Benar kan? Bukan. Kok bukan? Gurun Sahara. Iya. Gurun Sahara. Iya tadi Bitan ngomong Sandra. Apa sih? Mungkin itu kali maksudnya. Mungkin sekilas kalau di apa? Ya itu maksud Bitan itu. Nah. Gurun pasir itu tidak ada kehidupan kayaknya. Kalau kita lihat tuh. Wah gak ada yang hidup di sini. Jarang ya. Tapi. Tapi. Nunggu ya. Teman-teman nunggu ya. Iya. Tapi sebenarnya ada hewan-hewan yang hidup di gurun pasir. Hmm. Nah Bitan sekarang pilih. Mau belajar bahasa Mandarin bersama Lauser dan teman-teman? Atau main ke pantai? Ya belajar Mandarin dong. Hmm. Kalau menambah ilmu kan gak bisa ditunggu. Ah. Bitan haupang. Kalau begitu kita ajak teman-teman juga ya. Belajar tentang hewan padang pasir. Gimana mau? Nah. Ya ya ya. Pasir. Tunggu apa lagi? Yuk kita mulai sekarang teman-teman. Jangan kemana-mana tetap di TV bersama Bitan. Bihau. Bita ni hao. 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 Hai teman-teman. Niman hao. meyong meyong aduh kemana meyong 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 ini meyongnya ini aduh aduh kemudian kakek kenapa meyong-meyong dari tadi sih meyong-meyongan ini kakek itu lagi nyari kucing ini mau kasih makan si meyong oh bitan lagi mau ke rumah dodo nih kakek ooo karena kita lagi membahas tentang tema ini kakek hewan padang pasir hari ini kakek hewan yang hidup di padang pasir maksudnya kalau gitu bitan pamit dulu ya kakek bitan 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 tunggu dulu kenapa kakek tahu ada salah satu hewan yang hidup di padang pasir namanya kucing kucing pasir wah bener kan kakek iya tapi kucing pasir sudah termasuk hewan yang terancam punah karena banyak perburuan terus dia dijebak oleh manusia kucing pasir itu cantik loh bitan makanya mereka itu diperjualbelikan sebagai hewan peliharaan kalau kalau bahasa mandarinnya belum punah kan kakek oh ya belum ada-ada saja kan masih ada lause nah bitan tanya kakek juga mau tahu bahasa mandarin dari kucing pasir nah lause apa ya bahasa mandarin dari kucing pasir kucing pasir adalah satu-satunya kucing yang bisa hidup di gurun pasir nah lause beritahu ya bahasa mandarin dari kucing pasir samu mau kucing pasir samu mau kucing pasir samu mau ayo teman-teman bersama-sama kucing pasir samu mau ayo kita ulangi sekali lagi kucing pasir samu mau 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 kucing pasir shah mu mau kucing pasir samu mau Kita akan menyeberangi lautan ini bersama-sama Hei dong, katanya mau kasih tau Bitan dan teman-teman tentang hewan yang hidup di Padang Pasir Iya, coba tebak Burung apa yang sangat suka dengan air dan juga bisa bertahan hidup dalam waktu yang cukup lama tanpa air Burung apakah itu? Burung air Manada, bukan Lehernya panjang menyerupai unta Ayo, pasti tau nih Oh, burung unta Nah, itu dia burung unta Burung unta itu adalah salah satu hewan yang hidup di Padang Pasir Oh, burung unta Beda dong sama burung lainnya ya Burung unta ini termasuk burung terbesar di dunia Tapi gak bisa terbang Lebih lucu lagi nih Besar kepala burung unta sama tubuhnya itu beda banget Tuh, 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 tuh Kalau sudah tahu bentuknya, lebih baik langsung tanya lause bahasa mandarinnya Nah, itu bagus itu Nah, itu bagus itu Tanya dong, tanya Oh, udah dong Iya, iya, iya Lause, lause, apanya bahasa mandarin dari burung unta Burung unta ini bisa lari dengan kecepatan 50 km per jam loh Nah, lause beritahu ya bahasa mandarin dari burung unta Burung unta Turuniao Oh, burung unta Turuniao Burung unta Turuniao Temen-temen bersama-sama Burung unta Turuniao Sekali lagi ya Burung unta Turuniao Burung unta Turuniao Ayo kita ulangi sekali lagi Burung unta Nah teman-teman di rumah Kita ulangi sekali lagi ya Supaya semakin hafal Burung unta 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 Nah Masih ingat kan Bahasa Mandarin dari burung unta Coba Sekarang Unta Unta Beda ya burung unta sama unta Ini burung unta Ya kan Nah ini unta Ini unta Itan Unta itu mampu bertahan hidup di gurun pasir Nah teman-teman di rumah Tahu tidak Di gurun pasir itu Wanas dan Wanas Kering Kering Hampir setiap hari suhunya mencapai 41 derajat celcius Coba bayangkan Itu panas banget ya Wah luar biasa Kita aja 25 derajat sudah panas banget Nah betul Berarti kalau disana harus banyak minum air dong ya Nah itu spesialnya Kalau unta itu bisa bertahan hidup Tanpa makan dan minum Dalam waktu yang lama Jadi ketika mereka kehausan Unta itu bisa menyerap air Lebih dari 100 liter Dalam waktu 5 sampai 10 menit Keluar biasa sekali ya teman-teman Nah sepertinya bitan butuh tahu bahasa mandarinnya nih Silahkan tanya lause Lause kasih tahu ya Bahasa mandarin dari unta Apa ya Organ yang membantu unta bertahan hidup tanpa air Adalah genjel dan ususnya Lause beritahu ya bahasa mandarin dari unta Luotoh Unta luotoh Unta luotoh Ucapkan Bersama-sama Unta luotoh Sekali lagi ya Unta luotoh Unta luotoh Unta luotoh Ayo kita ulangi sekali lagi Unta luotoh Unta luotoh Unta luotoh Nah sudah benar pengutapannya Kita usapkan sekali lagi ya Supaya semakin hafal Unta luotoh 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 Ayo cari pasangan kata yang tepat Kucing pasir Kucing pasir Samuomau Yeay Kau peng Burung unta Tuo niao Ayo temukan lagi pasangannya Unta luotoh Unta luotoh Yeay Berhasil Kucing pasir Kucing pasir Samuomau Bung unta Tuo niao Unta luotoh Bitan 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 Dodo mau nunjukin sesuatu Nunjukin apa Taraaa Wah Hewan apa ini Nah tunggu 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 Bitan tau Wih masa Kala 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 jengking Kala jengking Iya Belambang Dari Zodiac Scorpio itu ya Eh Halpang Bitan Iya dong Masih inget aja Iya dong Teman-teman Yang tanggal lahirnya 24 Oktober Sampai Sampai 22 November Itu termasuk Zodiac Scorpio Wah Hebat Bitan Hehehe Nah ngomong-ngomong Kala jengking ini Hidup di daerah Gurut Pasir Gurut Pasir Hmm Wah pengen Bitan takap Waduh Jangan Bitan Waduh Kala jengking itu Bercangkang keras Dan memiliki senjata Yang berbentuk duri tajam Wah Di ekornya itu Nah durinya itu Memiliki racun Yang berpusat di ekor Wah bahaya dong tuh Hehehe Baya banget Tapi gak bahaya Kalau belajar bahasa mandarinya Hehehe Kalau gitu Kita tanya sama Lause Saja Ah iya Bahasa mandarin dari Kala jengking Hmm Teman-teman Sebaiknya Jangan menangkap hewan yang berbahaya ya Lause beritahu Bahasa mandarin dari Kala jengking Sietsu Hmm Kala jengking Sietsu Kala jengking Sietsu Kala jengking Sietsu Ayo kita ulangi sekali lagi Kala jengking Sietsu Kala jengking Sietsu Kala jengking Kala jengking Sietsu Kala jengking Sietsu Kala jengking Sietsu Hehehe Hehehe Lucu banget nih timbanya si Simba nih Si Timon sama si Pumba Hehehe Bitan, Bitan Teman-teman pasti bingung tuh Kita lagi nonton apa sih Oh Hai teman-teman maaf ya Ya Nih Bitan dan Dodo lagi nonton film The Lion King The Lion King Ada karakter yang paling Bitan suka Siapa 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 Yaitu Simba Timon Dan Pumba Oh Nah ini nih Simba itu kan Pumba itu kan sebagai karakter babi hutan Babi hutan Nah Kalo Timon Tau gak hewan apa Bitan Ayo teman-teman Tau gak Gak tau dong Emangnya hewan apa dong Merkat Hehehe Merkat Merkat Hehehe Wah lucu banget amanya Oh iya Merkat itu hidup di gurun Afrika Dan mereka itu tinggalnya di dalam lubang tanah Di dalam tanah gitu bikin lubang Wah jangan-jangan disini Hehehe Enggak lah Nah kalo Merkat itu lagi mencari makan Maka temannya akan bertugas sebagai penjaga dan mengawasi keadaan sekitar Hehehe Wuuu Makanya Gini 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 Hehehe Hehehe Aman Iya 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 Makanya Merkat itu suka berdiri tegak, kelengah, kelengah, kelengah gitu ya Iya 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 Hehehe 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 Gitan tau tidak Bahasa Mandarinnya? Memang gak ada lauser Hehehehehe Hehehe Ada dong Lauser beritahu ya Bahasa Mandarin dari Merkat Mau yo Merkat, mau yow. Teman-teman, bersama-sama. Merkat, mau yow. Sekali lagi ya. Merkat, mau yow. Merkat, mau yow. Merkat, mau yow. Ayo kita ulangi sekali lagi. Merkat, mau yow. Merkat, mau yow. Merkat. Mau yow. Nah, hau fang. Sudah benar pengutapannya. Kita ulangi sekali lagi ya. Supaya semakin hafal. Merkat, mau yow. 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 Halo teman-teman yang ada di depan TV. Masih bersama Bita Anda. Masih dong. Semua-semua jangan bosen ya. Enggak dong. Hari ini kita sudah membahas hewan yang bisa hidup di padang pasir. Ada kucing pasir. Burung unta. Dan unta. Unta. Ada kala jengking. Eh. Tadi apa? Oh, merkat. Nah. Ini ada satu lagi nih. Hewan reptil yang hidup di padang pasir. Mau tau teman-teman? Bitan mau tau? Mau tau, mau tau, mau tau, mau tau, mau tau. Bitan kayak mirkat. Apa-apa, apa-apa. Nah, yang satu ini namanya iguana. Nah, pasti belum pernah tau. Teman-teman udah pernah tau? Tau. Nih, udah-udah tau juga. Nah. Oh, iguana. Iguana. Oh, ini Bitan sering lihat dong. Oh, iya? Bentuknya kayak kadal kan. Tapi memang hidupnya di gurun pasir ya? Iya. Lihat tubuhnya itu tuh. Ada sisiknya gitu berbentuk duri besar gitu. Dari lahir sampai ke ekornya. Wah, serem ya. Sudah gak berani lihat. Kalau serem harusnya untuk mata dong. Serem banget gak berani. Gak berani lihat ya. Tapi kalau belajar bahasa mandarin berani dong. Berani dong. Langsung, langsung. Apa ya bahasa mandarin dari iguana? Panjang tubuh iguana antara 1,5 meter sampai 1,8 meter. Unik sekali ya teman-teman. Langsung beritahu ya bahasa mandarin dari iguana. Liesi. Iguana. Liesi. Iguana. Liesi. Yuk kita ulangin sekali lagi. Iguana. Liesi. Iguana. Liesi. Iguana. Liesi. Wah, sudah benar pengucapannya. Kita utupkan sekali lagi ya supaya semakin hafal. Iguana. Liesi. Iguana. Liesi. Iguana. Liesi. Iguana. Iguana. Liesi. Iguana. Liesi. Iguana. Liesi. Ayo, cari pasangan kata yang tepat. Kalajengking. Siesi. Yee, haupang. Merkat. Mau yu. Ayo, temukan lagi pasangannya. Iguana. Liesi. Yee, berhasil. Kalajengking. Kalajengking. Siesi. Makat. Mau yu. Iguana. Liesi. Kucing pasir. Kucing pasir. Sambu. Mau. Burung unta. Tuo nyao. Unta. Kucing pasir. Burung unta. Unta. Samao mau. Tuo nyao. Luot huo. Kalajengking. Siesi. Merkat. Mau yu. Iguana. Liesi. Kalajengking. Merkat. Iguana. Siesi. Mau yu. Liesi. Hari ini Bitan belajar banyak kosa kata baru bahasa mandarin tentang hewan padang pasir. Dondeng. Dondeng. Terima kasih ya Dodo ya. Dan teman-teman terima kasih ya. Terima kasih loh. Karena sudah menemani Bitan. Menemani Bitan belajar bahasa mandarin hari ini. Dada aja. Bitan Dodo juga seneng sekali. Kok ngomong seneng sekali susah banget. Seneng sekali belajar bahasa mandarin kali ini. Kali ini. Soalnya seru banget. Kalau yang kemarin-kemarin gak seneng. Kemarin itu suarru. Hari ini lebih suarru. Karena bareng Bitan, teman-teman di rumah, dan juga lause. Tadi kita sudah belajar kosa kata hewan padang pasir. Seperti. Kucing pasir. Samo mau. Ada juga burung unta. Konyal. Lalu ada unta. Loto. Ada kalajengking. Sietsu. Lalu ada merkat. Mauyou. Mauyou. Iguana. Iguana. Liesi. Teman-teman jangan lupa ya. Hafalkan kembali kosa kata yang sudah kita belajar hari ini. Dan tidak lupa kita juga mengucapkan terima kasih kepada lause yang sudah mengajarkan kita. Terima kasih lause. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Si Bitan dan Dodo. Dan juga teman-teman di rumah. Jangan lupa diulang terus ya. Kosa kata yang sudah kita pelajari hari ini. Sayen. Nah, teman-teman di rumah bisa belajar kosa kata bahasa mandarin episode hari ini. Di YouTube channel Bitan di bawah ini. Ini dia. Bitan nih hao. Bitan nih hao. Dan jangan lupa follow akun Instagram Bitan ya. Apa akunnya Bitan? Ini hao Bitan. Nah, sekarang kita pamit dulu dong. Eh, jangan gitu dong. Teman-teman kita pamit dulu ya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dadah. Yeah. Bitan Dodo berdua pamit dulu. Kita bertemu lagi minggu depan. Belajar dan bermain bahasa mandarin. Bitan Dodo berdua pamit dulu. Bitan Dodo berdua pamit dulu. Kita bertemu lagi minggu depan. Belajar dan bermain bahasa mandarin. Bitan Dodo berdua pamit dulu. Jangan. Bitan Dodo berdua pamit dulu. Terima kasih.